Halo teman-teman jumpa lagi di channel losandroid Masih dengan saya ya Mas Edi disini Bagaimana kabar kalian Semoga kalian selalu sehat dan diberi rezeki yang lancar Oke kesempatan kali ini saya akan mereview ya Sebuah custom ROM yang hasil dari port ya Kemarin saya memporting sebuah ROM ya teman-teman ROM dari ponsel ROG 6 Yaitu ROG UI 13 dari ROG 6 ya Ini untuk ponsel realme 3 pro Untuk ponsel lain mungkin nanti ya teman-teman Untuk lebih jelasnya langsung saja kita cek untuk about phone ya Nah disini sudah tertera asus ya Android versi androidnya adalah android 13 Merupakan android yang paling baru saat ini Oke lanjut untuk lihat spesifikasi beli jauh untuk batch keamanannya Sudah 1 Januari 2023 Kemudian sel linuxnya itu permisif ya teman-teman Disini untuk kenel menggunakan kenel risi Oke itu tadi untuk ROM yang kita bahas kali ini Nah kita lanjut untuk bagian tampilan atau display control center seperti biasa Yang lebih praktis dan mudah digunakan Ya seperti ini tampilan control center nya simple ya Lalu untuk wallpaper disini seperti ROG dan asus lainnya ya teman-teman Kalian bisa mengganti dengan wallpaper stock yang disediakan Langsung saja kita akan coba melihat-lihat stock wallpaper yang disediakan dari ROG ini ya teman-teman Nah seperti biasanya disini sudah kategori game gaming semua dan juga logo asus itu sendiri Pokoknya semua wallpaper bisa kalian gunakan agar tidak membosankan ya teman-teman Lalu kalian untuk tampilan lainnya Kalau kalian bosan dengan itu kalian bisa menggunakan tema dari market yang tentunya kalian gunakan Namun sayang ya disini untuk wallpaper dinamisnya tidak bisa Tapi untuk semua tema yang ingin kalian download dan terapkan semuanya bisa Untuk hal tampilan lainnya Untuk slider kecerahan otomatis Bekerja dengan baik Lalu kalian bisa mengaktifkan dark mode juga disini Lalu ada laju penyegaran refresh rate nya Cuma sampai 60 Walaupun cuma 60Hz tapi cukup responsif dan juga sangat smooth Oke selanjutnya untuk user experience pengalaman pengguna Jika nanti menggunakan ROM ini tentunya ROM ini tidak membebani ponsel kalian Karena bloodware disini yang penting-penting saja Bahkan kamera ya tidak saya masukkan ya kalian bisa pakai kamera apapun nanti dengan menginstallnya Lanjut kita untuk bagian keamanan layar yang tentunya ini sangat berguna ya untuk keamanan Disini mendukung kunci layar geser pola pengenalan wajah atau face ID Saya belum mengujinya disini Kalau kalian menguji nanti bisa katakan saya apakah itu work atau tidak Lanjut disini juga kalian bisa menggunakan ponsel manajer asus Davis manager kalau di asus Letaknya ada di pengaturan Optiflake kemudian Twin app Lalu apalagi ya mungkin kita lihat untuk penyimpanan ya Nah penyimpanan kalau menggunakan custom ROM ini sistem yang dipakai menggunakan 12 GB saja eh termasuk kategori yang tidak terlalu besar ROM ini sudah boot dengan kapps ya jadi kalian tidak perlu menginstall atau memflash kapps nanti saat menginstall ROM ini Oke yang selanjutnya adalah performa yang didapat jika menggunakan custom ROM ini ya Tadi saya mencoba untuk menggunakan CPU throttle berapa menit memang Tapi skornya cukup bagus belum ada penurunan sama sekali Masih di atas angka 80 gps ya Itu cukup bagus kalau menurut saya Kalau sudah di bawah 50 Sudah terjun bebas itu kurang bagus ya Lalu saya juga tadi sudah menggunakan atau mengetes performa dengan Android to backmarch yang terbaru ya Skornya kalian bisa lihat sendiri disini 233.080 yang skor yang cukup bagus kalau menurut saya Kalau untuk bawaan Realme 3 Pro kalian bisa melihat skornya ya yaitu cukup di angka 201.071 Nah menggunakan custom ROM ini meningkat cukup pesat Nah itu tadi untuk tes antutu Nah bagaimana dengan multi touch dan lain-lainnya ya Khusus multi touch tadi juga saya sudah melakukan pengujian menggunakan 10 jari pun bisa ya untuk multi touch jadi semua sentuhan normal mungkin akan tidak mengganggu saat bermain game Nah mungkin untuk lebih bagusnya kita akan coba langsung untuk memainkan game yang agak berat ya cukup berat yaitu PUBG Mobile Oke kini kita sudah berada di lobby ya Lobby game PUBG Mobile Nah untuk sentuhan yang saya katakan tadi normal dan kita nanti akan langsung tes untuk gameplaynya ya teman-teman Nah disini kita akan pilih dulu beta yang akan atau map yang akan kita gunakan kita langsung cek untuk gameplaynya Nah sebelum itu akan saya tunjukkan dulu untuk grafis yang didapat ya disini tanpa bantuan game jenny dan lain-lain yaitu cukup HD ya cukup HD untuk display ataupun grafiknya Oke kita tunggu di lobby kita tidak bisa gunakan sebagai patokan bagus atau tidaknya nyaman atau tidaknya digunakan bermain game Nah tesnya seperti ini untuk melihat kualitas kecepatan render yang didapat ya dari sebuah ponsel kita tunggu disini biasanya karena ini map baru ya atau event jadi biasanya rame dan juga nge-frame tapi kejauh ini cukup normal dan sentuhan juga masih smooth ya walaupun pink yang masih tinggi oke langsung kita terjun mantap di atap ya kita coba ini memang log sekali ini oke kita coba candel senjata ya guys memang disini tempatnya yang jago-jago ya bisa turun di hot drop di event seperti ini kita coba juga kita turun di landai-landai ya apakah rendernya masih bagus atau tidak tadi saja dirame frame tidak ada frame ya tapi sangat minim kecil untuk frame nya ini apalagi jadi yang sepi sangat cukup mulus oke saya rasa itu performanya kalian bisa menyimpulkan sendiri kalau menurut saya sih cukup bagus ya di angka rata-rata oke selanjutnya adalah cara install ya disini tak lupa akan saya berikan untuk panduan menginsal custom rom roky ini kalian cukup mendownload file nya yang ada di deskripsi lalu kalian letakkan di internal ataupun memori kartu kalian matikan ponsel kalian untuk masuk ke dalam mode recovery yang kalian gunakan nah disini saya menggunakan orang fox versi R11 ya kalian bebas menggunakan apapun disarankan untuk menggunakan yang terbaru atau orang fox yang terbaru oke saat berada di menu recovery seperti ini ya pastikan kalian lakukan backup ini saran saja backup apapun yang kalian inginkan data kalian kalau sudah wipe seperti ini lakukan web seperti ini delvice system data vendor lalu disarankan untuk memformat data jika kalian berasal dari sistem ataupun android yang berbeda ataupun di atasnya ya setelah itu kalian cari rom yang sudah kalian unduh ya teman-teman lalu tinggal swipe ke kanan tunggu proses install sampai selesai jika sudah kalian tidak perlu root magis ya karena rom ini dibangun secara SAR yaitu sistem as root ya teman-teman tunggu proses sampai masuk ke homescreen jika saat masuk homescreen nanti dia berkedip itu biarkan saja kalian tinggal aktifasi saja menggunakan jaringan data kalian ataupun wifi karena disini semuanya bekerja ya teman-teman untuk data jaringan maupun bisa konektivitas wifi dengan lancar oke itu tadi untuk cara install ROG UI ini selanjutnya apa yang bekerja dan tidak bekerja yang bekerja banyak ya teman-teman yaitu wifi, hotspot, bluetooth, flashlight semuanya bekerja dengan normal mtp atau usb berjalan dengan normal hanya terdapat gangguan seperti ini ya teman-teman sistem node respon nanti lama-lama juga akan hilang itu saja gangguan apa kekurangannya yaitu seperti tadi akan saya tunjukkan juga untuk ini ya disini jasnya animasi pengecasan seperti ini oke itu tadi untuk bug kalau kalian menemukan kalian bisa informasikan di kolom komentar juga untuk kesimpulannya ya ROM ini bisa ya sangat bisa dan recommended buat kalian gunakan sebagai driver harian ataupun tentunya kalian suka bermain game bisa menggunakan ROM ini ROM yang keren ala ROG Phone 6 ya teman-teman oke jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan share bagi teman-teman kalian yang belum tahu agar tahu juga apa yang kalian ketahui oke semoga ini bermanfaat buat kalian review ini sebelum kalian memutuskan juga untuk menginstall ROM ini sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh